Sebelum kamu mau ingin terjun untuk bewira usaha, untuk membangun bisnis, kamu perlu tahu dulu beberapa hal yang akan saya sharing ini. Pertama, itu adalah kamu harus mengetahui dulu product knowledge. Jadi sebelum kamu mau menjual produk, entah itu mungkin produk fisik ataupun produk digital, kamu harus tahu dulu, produk yang kamu jual ini, spesifikasinya, kegunaan, dan juga fiturnya. Jadi gini, kalau kita bisa mengetahui hal-hal yang tentang wawasan produk kita jual ini, kita bisa menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari customer ataupun calon potensial customer. Sehingga kita bisa melakukan konversi sehingga closing dengan baik. Jadi asumsi nih, kamu kalau tidak mengetahui produk apa yang kalian jual, entah itu kamu sekarang bagian jasa ataupun dagang, seketika customer menanya benefit dari produk kamu apa aja, kalau kamu tidak bisa jawab entah kamu sendiri ataupun di bagian customer service tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui produk ini secara baik, maka customer akan tidak mempunyai keyakinan untuk membeli produk di toko kamu. Dan kedua apa, yaitu adalah kamu harus mengetahui customer target kalian siapa aja. Jadi sebelum kamu jualan, kamu harus tahu dulu, produk yang kamu jual ini, itu kamu khususkan kepada siapa aja. Kepada siapa aja dalam arti pertama adalah usia, habis itu gender, habis itu juga interest, ataupun juga lokasi mereka, beberapa hal itu. Dan saya kasih satu asumsi lagi contohnya, sekarang kita perlu kasih contoh, anggapan kamu mau menjual makanan kucing nih, dan target kita adalah para pemilik kucing atau ownernya. Dan kita perlu tahu dulu, produk yang kita jualkan makanan kucing, dan pemiliknya adalah pada owner kucing. Tetapi yang menikmati produk itu adalah kucingnya. Dan dari situ, kita harus mendesain marketing yang tetap menargetkan ke pemilik kucing, dan berisikan pesan bahwa kucingnya ketika makan produk kita, itu bisa mendapatkan benefit apabila menggunakan produk kita. Entah mungkin makanan kamu, lebih khusus untuk bagian kesehatan hewan, itu kamu bisa menonjolkan pesan-pesannya. Sebelum lebih lanjut, kalian harus ingat, kalau untuk menjadi kaya, selain untuk menjalankan bisnis dan juga dari active income, kalian harus bisa mengerti investasi juga. Kalian bisa menggunakan kode referral saya dari investasi platform yang udah diawasin oleh OJK. Ingat, setelah udah kalian daftar, kalian harus ingat untuk taruh investasi biar digunakan kode-kodenya dan mendapatkan uang gratis. Ketiga itu adalah kalian harus mengenal traffic. Kalian harus mengerti dulu, traffic itu artinya pengunjung. Entah kamu sekarang bisnisnya itu offline atau online. Kita sama-sama membutuhkan namanya pengunjung. Macam sekarang saya mau membangun toko baru nih, lagi lokasinya itu di daerah Batam Center sana, di kota Batam ya. Jadi untuk offline, kita perlu tahu dulu, kira-kira bisnis tipe kita ini, entah produk kita jual, niche-nya, ataupun tipe-nya offline-online, kita harus mengetahui dulu, traffic dari sumber marketing apa yang paling cocok untuk bisnis kita. Contohnya nih, kalau untuk tipe konvensional marketing, kamu bisa menggunakan apa namanya? X-Banner. Habis itu spanduk, brosur, habis itu kamu bisa juga minta referral antara teman, dan juga bisa membuat baliho. Kalau untuk digital marketing, untuk traffic, kamu apa? Kamu bisa menggunakan iklan. Kalau kamu jual di marketplace, biasanya ada iklan tertentu, dan juga maksimalkan SEO. Iklan di marketplace apa? Iklan kata kunci, produk serupa, dan iklan toko umumnya. Dan juga, kamu bisa mengundang traffic, itu melalui social media posting. Jadi kita membuat satu konten, yang sesuai dengan niche kita, sehingga akan semakin banyak pengunjung, yang secara organik, melihat produk kita. Itulah tipe-tipe traffic yang perlu kamu ketahui dulu. Dan empat apa? Yaitu adalah kita harus mengetahui tentang conversion. Conversion apa? Adalah ketika seseorang, atau pengunjung traffic gitu, datang melihat produk kita nih. Kan benar-benar itu mereka membeli produk. Jadi kita harus mengetahui cara untuk bisa meyakinkan mereka, untuk membeli produk kita, sehingga menjadi customer. Itu adalah proses conversion-nya. Dan kata kutipnya apa? Yaitu dalam melakukan closing. Jadi pertama adalah, di bagian produk kamu, kamu harus menentukan di bagian konten produk yang maksimal, dan juga kalian harus melakukan pricing, ataupun menentukan harga yang pas dulu. Setelah udah siap, kalian harus melatih, mungkin di bagian customer service kalian, admin, atau bahkan kalian sendiri, untuk bisa meyakinkan customer, menggunakan cara kemampuan sales, untuk bisa melakukan closing dengan baik. Dengan begitu, hari ke hari, bulan ke bulan, customer yang udah mungkin puas dengan produk kalian, mereka akan melakukan repeat order lagi. Ini hanya sekilas tips singkat, yang bisa kalian coba lakuin, dan kalian coba evaluasi lagi. Ingat, semua ini tidak akan bisa terjadi, bila saya tidak melalui, beberapa hal, ataupun peristiwa yang saya alamin. Ingat, untuk like video ini, dan juga subscribe ke channel saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.